Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi sahabat semua dengan channel Petanin Delanggu Kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabat semua Ini tanaman padi, ini yang saya tanam ini varietas rinu Ini rojolele yang dihasilkan oleh kerjasama dengan BATAN Dan pemerintah Kabupaten Delanggu ini menghasilkan varietas rojolele rinu Ini sahabat semua Ini saya tanam pada tanggal 30 Desember Sementara saat ini setanggal 13 Maret Nah ini sudah mulai keluar male Ini kurang lebih satu bulan lagi sudah mulai bisa dipanen Nah ini Ini tanaman padi ini Ini cukup tinggi sahabat semua Dibandingkan dengan tanaman padi yang lain Seperti yang Sumatera yang sering ditanam di wilayah ini Ini kurang lebih tinggi tanaman padi ini Ini kurang lebih satu seperempat meter Ini nanti kita coba dilakukan pengukuran dengan badan nanti sahabat semua Nah namun sahabat semua pada umur kurang lebih satu sengah bulan Menginjak 2 bulan ini Ini tanaman padi saya ini diserang tikus sahabat semua Ini karena apa Ini yang di sebelah kanan ini 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 dari ujung depan sana Pada umur tanaman satu sengah bulan menginjak 2 bulan Ini tanaman padi saya ini sudah diserang sama tikus sahabat semua Ini berasal dari lahan yang sebelah ini Yang sebelah ini masuk ke sini Nah ini Menyerang tanaman padi yang ada di depan Di sebelah saya juga tempat saya Nah ini pengendalian sama tikusnya Awalnya saya lakukan dengan menggunakan obat pengusir tikus yang dilakukan dengan penyemperaian Yaitu obat tikus organik Agar supaya tikus tidak menyerang tanaman Di samping itu ini saya lakukan juga Untuk pengendalian tikus Saya lakukan pemberian tembako Ini untuk pengendalian tikus yang saya campur dengan pupuk organis Dan pupuk kimia saya taburkan Ini agar supaya tikus tidak mau menyerang Namun demikian Hal tersebut tidak bisa mengusir hama tikus Dan tetap saja menyerang Ini akhirnya saya lakukan pengendalian tikus dengan menggunakan jaring sahabat semua Jaring ini yang biasa digunakan untuk para petani Untuk mengendalikan burung pipit yang bisa dipasang di atasnya Di atas tanaman Ini ada yang tergantung lebar kecilnya Selera sahabat semua Ini saya lakukan pengendalian tikus dengan menggunakan jaring ini Saya peroleh dari social media Yang saya peroleh disitu Ini katanya informasi pengendalian tikus dengan menggunakan jaring itu Katanya efektif Efektif Hanya saja pada saat Sebelum dipasang Sahabat semua Jaring itu diberikan Bagian bawah itu diberikan Dilumuri Paslin Dicampur dengan oli Dan Obat tikus Kemudian diaduk Kemudian Dilekatkan di jaring bagian bawah Nah Ini Pemanfaatan jaring ini Ini saya lakukan untuk pemagaran tanaman padi saya ini Dari Dari ujung depan sini Sampai ujung depan sana Mutar Sampai sini Ini saya pagari jaring semua Untuk Agar supaya Tikus tidak menyerang tanaman padi yang saya tanam Nah Kebetulan Tanaman padi yang sebelah saya ini Ini kebetulan Keluar malenya sama Pertama-tama kali yang diserang ini Sahabat semua Depan ini Yang ini Ini diserang sudah Hampir satu Hampir setengahnya sudah habis semua Sahabat semua Nah Dengan Kondisi ini Karena sudah Bagian tengah sudah habis Ini Tikus bergerak ke Tanaman padi yang saya lakukan Walaupun sudah dipagari dengan menggunakan jaring Karena Karena kondisi yang Tanaman padi saya yang kanan Sebelah kanan ini sudah habis Mau gak mau Tanaman padi Tanah Mau gak mau Tikus itu Tetap berusaha masuk Di Tanaman padi yang saya tanam ini Masuk ke lahan Yang saya tanam padi ini Dengan demikian Jaring yang Walaupun sudah saya pasang Walaupun sudah dikasih oli Dan ini Tikus tetap Bisa masuk Kedalam Tanaman padi yang saya tanam ini Dengan cara menggigit Di Dengan cara menggigit Senar-senar Yang Yang Saya pasang Atau jaring-jaring yang saya pasang ini Digigiti sehingga bisa masuk Karena Di Pinggiran Ini Pinggiran Jaring ini Pinggiran jaring ini Airnya selalu Gak ada Kering Karena Agak Tinggi Tanah Atau lahan ini Sehingga Mudah sekali Tikus Masuk Dengan cara menggigit Jaring yang saya pasang Nah Dengan kondisi Tersebut Jawabat semua Ini Jaring tersebut Saya lapisi Dengan Menggunakan Fiber Fiber Ini kebetulan Masih ada sisa fiber Yang Saya pinjam Ini Saya pasang di Luar jaring Untuk menghampat Untuk menghampat Tikus masuk Kedalam Ataupun Menggigit Daripada Jaring yang Saya pasang Seperti ini Sahabat semua Untuk mengendalikan Seperti ini Sehingga Agak Berkurang Serangan Hamatikusnya Sahabat semua Yang Tanaman padi Yang saya tanam ini Ini agak Berkurang Karena Jaring Karena fiber Yang saya pasang Ini tidak Full Sampai ujung Sana Sebagian Ujung Depan Sanya Ada yang Bisa masuk Dan Sebagian Depan Sini Bagian Depan Sini Bagian Depan Sini Kemarin Pemasangannya Itu hanya Menempel Di Di Tanah Sehingga Ada Fiber Yang Berlubang Dan Saya Tidak Tahu Akhirnya Digunakan Tikus Masuk Kedalam Lahan Yang Saya Tanam Lahan Yang Saya Tanam Padi Ini Sehingga Baru Diketahui Beberapa Hari Tanaman Padi Yang Saya Tanam Ini Sudah Digikiti Hama Tikus Jadi Intinya Untuk Pengendalian Hama Tikus Dengan Menggunakan Jaring Ini Tidak Efektif Sahabat Semua Untuk Pengendalian Tikus Ini Saya Buktikan Kepada Pada Ini Saya Buktikan Di Lahan Saya Ini Yang Saya Tanami Padi Ini Dengan Menggunakan Jaring Ini Tidak Efektif Menurut Informasi Yang Saya Peroleh Saat Sebelum Memasang Jaring Ini Saya Memperoleh Informasi Dari Sosial Media Bahwa Penggunaan Jaring Untuk Pengendalian Tikus Itu Efektif Namun Hasilnya Terbalik Sahabat Semua Jadi Saya Sarankan Sahabat Semua Tidak Menggunakan Jaring Untuk Pengendalian Hama Tikus Karena Tetap Saja Kalau Tikus Itu Populasinya Banyak Tetap Tikus Berupaya Masuk Dengan Cara Menggigit Jaring Yang Kita Pasang Sahabat Semua Saya kira Itu Sahabat Semua Sharing Kepada Sahabat Semua Dalam Pengendalian Tikus Dengan Menggunakan Jaring Yang Yang Kita Pasang Pada Lahan Yang Kita Tanam Padi Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh